Intro Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, setiap orang mempunyai respon yang berbeda Namun ada respon yang dapat kita pilih, yaitu mengalami jamahan kasih Allah di dalam hidup kita Seperti ada tertulis, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia Dan inilah yang akan diberitakan di dalam Gemakasih Indonesia Bersama saya, Martina Dian, kita akan membahas topik mengenai mendidik dengan hati Dan bersama saya di studio telah hadir pendeta Tiara Indah Surya Kusumaningrum Sebagai pendeta pelayanan khusus di TNI Angkatan Darat Shalom Ibu Tiara Shalom Mbak Tine Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Ibu, apa latar belakangnya sehingga kita perlu berbicara mendidik dengan hati? Ya Mbak Tine, tawuran dan perkelahian yang akhir-akhir ini sering terjadi di banyak tempat di Indonesia Jakarta, di Makassar, di Surabaya, di Medan, di banyak tempat Salah satu hal yang menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama tentunya Nah, tawuran ini terjadi antar kampung, antar mahasiswa, bahkan pelajar dan disebabkan oleh hal yang sepele Nah, untuk tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, ini tentu menjadi perhatian khusus, perhatian tersendiri bagi dunia pendidikan kita Sebab pendidikan adalah sebuah proses pengembangan dan pengaktualisasikan potensi diri yang terbaik dalam diri seseorang Mendidik menyangkut potensi seorang guru atau dosen Jadi kalau terjadi tawuran antar pelajar, terjadi tawuran antar mahasiswa, apa yang salah dalam proses pendidikan kita ini? Apakah dalam dunia pendidikan kita saat ini, guru dan dosen hanya memberi pengajaran dan bukan pendidikan? Tentu kita tahu bahwa ada beda antara pengajaran dan pendidikan Kalau pengajaran itu hanya memberikan apa? Ratio Ya kan, menekankan pengisian ratio dan akal Sedangkan dalam pendidikan, guru membentuk karakter dan memberikan budi pekerti serta ahlak yang baik Oleh karena itu, seorang guru atau dosen tidak cukup dia berbekal hanya ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus Tetapi juga dia harus terus menerus belajar dan mempelajari serta berusaha menjadi yang terbaik Mengapa pendidikan harus dikaitkan dengan hati ibu? Karena hati adalah raja ya Raja, hati adalah, apa namanya, pusat Sehingga peran hati sangat luar biasa dalam menggerakkan seluruh kehidupan termasuk dalam hal memberikan ilmu pengetahuan Tingkat keberhasilan seorang guru atau dosen Yaitu dalam mentransfer ilmu pengetahuannya Sangat ditentukan oleh suasana hati anak didik Oleh karena itu, seorang guru atau dosen harus mampu berupaya membangkitkan suasana hati dan cinta seorang anak didik Sehingga ia boleh apa? Boleh mencintai kita Kalau dia mencintai kita, dia pasti mencintai pelajaran yang kita berikan Karena pada umumnya seorang anak didik yang diajarkan oleh guru yang tidak disenangi Maka dia tidak akan senang oleh mata pelajaran yang diberikannya Misalnya seorang anak didik yang dia tidak senang dengan guru kimia atau guru matematik Pasti dia bodoh dalam hal pelajaran kimia atau matematik itu Itu seperti saya tuh Bu Saya tidak suka guru matematikanya Karena gurunya, nah mungkin itu tadi ya Bu ya Tidak mengajar dengan hati Jadi saya juga tidak punya hati untuk ke situ Jadi saya tidak bisa matematika Itu berarti bisa jadi contoh ya Bu ya Ya, oleh karena itu Karena hati itu kan pusat kehidupan ya Tidak, bukan soal, bukan hanya soal perasaan Tetapi juga dia menyangkut pertimbangan dan kehendak Serta dia yang mendorong apa? Orang untuk melakukan ini atau itu Dan sumber untuk memaknai realita dalam kehidupan Jadi Ibu, Mbak Tine Tine sudah merasakan apa yang saya katakan tadi ya Iya Jadi peranan hati berarti penting banget ya Bu ya Sangat penting Dan seharusnya kalau menilik dari pengalaman saya Menerima pendidikan dengan hati itu berarti tidak hanya anak saja Tetapi juga gurunya juga harus mendidik dengan hati ya Bu ya Oh iya Jadi ada take and give ya Dua belah pihak Karena kan itu bukan monolog Mengajar kan bukan monolog Tetapi harus ada dialog antara pendidik dengan peserta didik Jadi kalau dua-duanya sudah dengan hati Klop sudah tujuannya sudah sampai Jadi apa tujuan pendidikan dengan hati kalau begitu Bu? Mendidik dengan hati itu tujuannya hanya satu Terjadinya kesinambungan antara otak dan hati Nah kesinambungan otak dan hati ini adalah manifestasi dari spiritualitas yang utuh Yang merupakan kunci dari sebuah keberhasilan pendidikan Karena spiritualitas ini berkaitan erat dengan soal pemaknaan hidup Apa yang membuat kita memberi makna begini dan bukan begitu terhadap apapun Dan spiritualitas juga merupakan pengalaman batin yang sangat subjektif Untuk dieksternalisasikan ketika kita merespon orang atau sebuah peristiwa Nah melalui spiritualitas yang merupakan kualitas yang menyentuh seluruh kehidupan dan sumber Kehidupan bagaimana orang harus bertindak, bagaimana orang harus berpikir Orang didorong untuk melihat kehidupan Jadi bagaimana spiritualitas orang itu akan mempengaruhi warna dari kehidupannya Atau sebaliknya warna spiritualitas akan terlihat dari pola pikir dan pola tindak seseorang Karena urusan spiritualitas itu adalah bagaimana kita mengalami kehidupan Spiritualitas juga mensyaratkan keterbukaan akan pengalaman kita Akan kehadiran Tuhan Dan komitmen kita untuk mempraktikan dalam keseharian hidup kita Nah spiritualitas ini bersumber dari iman dan ketakuan seseorang Berarti kalau bicara tentang pendidikan yang berspiritualitas Ini bukan saja tugas seorang pendidik atau guru di sekolah ya Bu Tentu Berarti itu harus dimulai dari orang tua gimana tanggapan Ibu? Ya memang pendidikan kita kan pendidikan bukan dimulai di sekolah Tetapi pendidikan mulai ketika anak mulai bertumbuh Dia sudah belajar pendidikan sih dari kebersamaan dengan orang tua Sangat-sangat berperan bagaimana sikap teladan orang tua Anak itu meniru tuh Iya Iya itu seperti busa ya Bu ya Iya meniru Dia akan meniru Jadi sebelum di sekolah dia harus menerimanya dari orang tua Kalau demikian apa yang harus dicermati Dan dilakukan oleh seorang pendidik agar dapat mendidik dengan hati ini Saya bicara berarti orang tua dan guru ya Bu ya Sebagai pendidik Bagaimana Bu? Mengajar dengan hati sesungguhnya Merupakan wujud dari keikhlasan Juga merupakan keyakinan dari seorang pendidik Itu baik orang tua kah, guru kah, dosen kah Apakah yang mereka inginkan dari seorang anak itu Mereka telah lakukan Jadi merupakan teladan ya Dibutuhkan teladan Inilah yang disebut dengan integritas Jadi ada kesinambungan Apa yang diucapkan orang tua Dengan apa yang dilakukan orang tua Jadi kalau misalnya seorang bapak Mengatakan jangan kamu merokok Tetapi melarangnya sambil merokok Itu kan tidak ada integritas ya Harus sama Seorang pendidik harus sama Antara ucapan dan tindakannya Nah selain itu ada beberapa faktor Yang harus dimiliki oleh seorang pendidik Dalam mendidik dengan hati Yang pertama adalah faktor keikhlasan Tadi yang saya katakan ikhlas itu ya Ikhlas dalam konteks ini Berarti bahwa tugas dan tanggung jawabnya Adalah sebagai sesuatu yang dianggap Ibadah kepada Allah Jadi bukan sekedar apa namanya Menyelesaikan tugas saja Kegiatan rutin ya Bukan sekedar jalan saja Tetapi harus dianggap sebagai ibadah Yang benar-benar murni Dari dorongan hati nurani Untuk menjadi sebuah pengabdian Dalam tujuan Dengan tujuan mewujudkan apa Generasi bangsa yang lebih baik Itu yang pertama Pendidik harus meresapi Menghayati profesinya Sebagai seorang pendidik Dengan penuh hati dan jiwa Hal yang kedua Faktor yang kedua adalah Soal melaksanakan profesi secara profesional Ini berarti bahwa pendidik Harus melaksanakan tugas dan kewajibannya Secara baik dan benar Pekerjaannya dilaksanakan secara totalitas Terencana Terukur Dan terevaluasi Jadi tadi saya katakan Bukan asal-asalan Tidak asal-asalan Tidak sekedar jalan Dan tidak setengah-setengah Ya kan Nah Perencanaan itu meliputi apa Ya Mengajarkan memerlukan persiapan Seperti membuat Rencana pelaksanaan pembelajaran Bukan hanya itu Tetapi juga harus mengenal Siapa yang Diajar Ya kan Kemudian Kita juga harus Siap mental Itu kan Jadi bukan hanya siap Mempersiapkan pelajaran Tapi juga siap mental kita Menghadapi anak Dan juga Kita juga terus Mau belajar Untuk Mempersiapkan diri Mungkin Anak-anak sekarang kan Sangat kritis ya Pertanyaannya kadang-kadang Tidak diduga Gitu ya Sehingga kita memang Seorang pendidik Terus terus mau belajar Nah Pengenalan anak didik terhadap Pengenalan pendidik terhadap Anak didik ini Akan Sangat berimplikasi Terhadap apa Kedekatan hubungan emosional Dan itu penting Sangat penting Kalau hubungan emosional Sudah terbangun Maka Proses transformasi Nilai-nilai Tentu akan lebih mudah Tentu saja Kedekatan emosional ini Harus terukur Dan sewajarnya Sebatas hubungan Antara pendidik Dan anak didik Sebagaimana kedekatan Kita Sebagai orang tua Dengan anak kita Itu hal yang kedua Hal yang ketiga Kita Pendidik itu Harus memiliki Integritas Dan Integritas ini Harus lahir dari Sebuah komitmen Tentu Komitmen Yang sangat tinggi Juga harus lahir Dari sebuah Kejujuran Dan disiplin Pendidik yang Berintegritas Dia pasti Memiliki Kepribadian yang Jujur Kepribadian Yang berkarakter Tidak mudah Goyah Dan tidak Tidak mudah Terombang ambing Pendidik yang Berintegritas Tentu saja Pendidik yang melakukan Tugas tantang jawabnya Secara profesional Sesuai dengan Aturan yang berlaku Teguh memegang Prinsip yang dimilikinya Itu hal Tiga hal Yang penting dalam Apa Tolak ukur ya Tadi ya Iya Oke Kalau gitu Ibu Nanti saya akan Bertanya kembali Namun Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan Segera kembali Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Gemakasi Indonesia Dengan topik Mendidik dengan hati Ibu Tiara Apa yang menjadi Dasar dalam Mendidik dengan hati Dalam dunia pendidikan kita Kita mengenal Ungkapan yang Pernah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro Seorang pendidik nasional Sekaligus seorang Guru bangsa Beliau mengatakan Begini Ungkapan ini Memiliki makna yang Sangat dalam Bagi seorang pendidik Dan pengajar Yang pertama adalah Pendidik itu Harus ada di depan Untuk memberi contoh Memberi teladan Dia harus memiliki Kepribadian yang baik Sehingga Bisa menjadi contoh Bagi anak-anak didiknya Hal yang kedua Pendidik harus mendorong Atau menjadi pendorong Agar anak didiknya Menjadi seorang yang sukses Jadi seorang pendidik Bukan sekedar Mentransfer Ilmu pengetahuannya Akan tetapi juga Dia mendorong Agar Ilmunya itu Dapat bermanfaat Dan yang ketiga Makna dari Yang diungkapkan oleh Kiha Jandayontoro Adalah Pendidik harus menjadi Pamong Dia akan menjadi seorang Dia adalah orang yang Memberikan Arah kemana Perjalanan ini harus ditempuh Dan kemudian Dia juga harus menjaga Agar arah itu Dapat ditempuh Sesuai dengan waktu Yang disediakan Supaya tidak Lebih waktu Dan guru Atau pendidik Adalah Seorang yang mengajar Tentang betapa Pentingnya waktu Dan tentu itu juga Ungkapan Kiha Jandayontoro Ini sesuai dengan Ajaran Tuhan Yesus Dimana Tuhan Yesus Dalam mendidik Dan mengajar Para muridnya Dia Menggunakan Hati Misalnya Ajaran Tuhan Yesus Tentang Kerendahan hati Dia Bukan hanya sekedar Apa Mengajarkan Untuk tidak sombong Tetapi Dia Sedih melayani Mencuci Kaki Para muridnya Memberikan Contoh Keladan Ketika Dia mengatakan Jangan Memakai Atau jangan Membunuh Misalnya Dia tidak pernah Menggunakan pedang Sekalipun Dia harus Dimusuhi Sekalipun Dia harus Mengalami Perlawanan Tuhan Yesus Mengajarkan Kasih Dan Itu Dia buktikan Sampai Titik darah terakhir Dari pengorbanannya Nah Dalam dunia pendidikan Pendekatan dengan hati Merupakan pendidikan Yang tertinggi Nilai keampuhannya Karena Karena Dengan hati Anak akan Lebih mampu Memaknai Kehidupannya Lebih mampu Menilai Hal baik Atau hal buruk Karena itu Betapa pentingnya Pendidikan dengan hati Sebab Mengajar yang berdampak Bukanlah Dari kepala Ke kepala Tetapi Mengajar yang berdampak Adalah Dari hati Ke hati Itu yang mempunyai dampak Yang sangat luas Sangat luas Tadi ibu sudah Menyentuh Soal Tuhan Yesus Bagaimana Tuhan Yesus Memberikan teladan Ada dasar Alkitabnya Enggak bu Mendidik dengan hati Ini Ya Kalau dalam Perjanjian lama Itu Dalam ulangan 6 Ayat 6 Dan 7 Dikatakan Begini Apa yang Kuperintahkan Kepadamu Pada hari ini Haruslah Engkau Perhatikan Haruslah Engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Apabila Engkau Duduk Di rumahmu Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Jadi Mendidik Dengan hati Itu Artinya Menyangkut Seluruh Aktifitas Bukan Hanya Ketika Ada Dalam Apa Ruang Belajar Tetapi Dimanapun Seorang pendidik Harus Kelihatan Makanya Tadi kan Harus Mempunyai Integritas Antara Ucapan Dan Perbuatan Tidak Jadi Tidak Hanya Di sekolah Saja Tidak 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 Hanya Di Bangku Saja Tapi Juga Dalam Kehidupan Sehari Hari Tadi Ayat itu Jelas Mengatakan Ketika Engkau Bangun Mulai Dari bangun Tidur Pendidikan Itu Dimulai Ketika Baru Bertumbuh Pendidikan Itu Dimulai Jadi Bukan Bukan Ketika Anak Baru Masuk Sekolah Baru Dia Mengalami Enggak Tapi Ketika Dia Mulai Belajar Berkata Sudah Mulai Diajar Pendidikan Oleh Gurunya Oleh Ibunya Oleh Karena Itu Seorang Ibu Atau Orang Tua Yang Sering Kali Mengatakan Anaknya Bodoh Tolol Misalnya Itu Menyakitkan Anak Hati Anak Itu Membekas Sampai Dia Dewasa Dan Itu Tentu Berdampak Terjadinya Tawuran Tentu Karena Salah Satunya Karena Itu Ada Kekerasan Dikeraskan Kekerasan Kan Tidak Selalu Berbentuk Fisik Ketika Seorang Dewasa Mengatakan Sesuatu Yang Keras Dan Menyakitkan Mungkin Bukan Bukan Dengan Suara Yang Besar Tetapi Keras Itu Ya Itu Tadi Misalnya Kamu Anak Tolol Makna Makna Kata-kata Itu Itu kan Apa Membekas Membekas di hati Itu Itu akan Sampai dewasa Oke Kalau begitu Bu saya mau Tanya Ini ada gak Contoh Yang ibu alami Atau contoh Sehari-hari Apa Bedanya Dan apa Hasilnya Anak yang Dididik Dengan hati Dengan Anak Yang Tidak Dididik Dengan hati Itu tentu Banyak Belakangan Ini Kita Mendengar Dan Sekali lagi Kita Mau Mengatakan Bahwa Saat Ini Kita Sangat Prihatin Dengan Terjadinya Dalam Dunia Pendidikan Ada Siswa Yang Sampai Terbunuh Oleh Temannya Ya Kan Kerasan Dalam Pendidikan Apa Terjadi Korban Begitu Banyak Belakangan Ini Baru-baru Ini Aduh Berapa Banyak Ada Sembilan Orang Atau Sepuluh Orang Anak Ya kan Soal Buli Juga Ya Itu Tentu Bukan Ujuk-ujuk Bukan Cara Tiba-tiba Ya kan Bukan Tiba-tiba Di kampus Mereka Itu Tentu Dari Bisa Juga Dari rumah Ya kan Bisa Dari Pendidikan Dasar Makanya Itu Berkesinambungan Pendidikan Itu Berkesinambungan Mulai Dari rumah Mulai TK SD SMP Dan seterusnya Dan tentu saja Itu Sebenarnya Kalau Kekerasan Kita bicara Kekerasan Tawuran Itu kan Siswa Antarsiswa Tapi kita kan Juga sering Sekali Mendengar Bahwa Yang melakukan Kekerasan Itu Justru Pendidiknya Sendiri Jadi Mukul Misalnya Atau Ujaran Yang Tidak Tepat Begitu Ya ada Belum lama ini kan juga Ya kita Bisa lihat lah Di media sosial Ditayangkan Seorang pendidik yang Apa Memukul Siswanya Sampai Sampai harus dirawat Di rumah sakit Ya kan Itu kan Bagaimana Kalau 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 seorang pendidik Aja Menggunakan Kekerasan Bagaimana Anak Tidak Menjadi Seorang Pribadi Yang keras Ya kan Yang melawan Karena itu Menurut ibu Penting Take and give Itu tadi ya Jadi tidak Hanya pendidiknya Yang dengan hati Tetapi Anaknya Ya Juga Dan dengan hati itu Semua bisa Berjalan dengan baik Ya bu ya Kita juga orang tua ya Kalau misalnya Mau memukul Anak misalnya Kita jangan Menggunakan Alat lah Karena Kalau menggunakan Alat misalnya Sapu kah Atau Batang kah Itu ya Itu kita tidak bisa Punya ukuran Tapi kalau kita Memukul ya Pakailah tangan kita Untuk memukul Supaya Apa Kalau kita merasa sakit Berarti anak kita Akan sakit juga tuh Akan lebih sakit Begitu Jadi jangan pernah Memukul Seseorang dengan Alat Karena kita tidak bisa Mengukur bagaimana Dia menderitanya Sakit enggaknya Sakitnya Anak ini Pakai tangan aja Bisa Masuk rumah sakit bu Anak pakai alat Iya kan Ini Saya tadi Bicaranya kan Soal fisik ya Pakai Apa itu tadi Ibu bilang Pakai alat pukul Atau pakai Dulu mungkin Jamannya saya masih kecil Saya sering denger Teman-teman saya pakai Ikat pinggang Bapaknya Itu bahaya sekali Itu ya Jadi itu secara fisik ya Bu ya Nah tapi ada juga Anak-anak yang Masa kecilnya Tadi mungkin Ibu sudah Memention itu Melalui Perkataan Dari Orang tua Atau Gurunya Pada luka itu kan Cenderung Menetap ya Bu ya Bagaimana Seorang pendidik Seharusnya Menyikapi hal ini Ya Mungkin Menghadapi Anak yang demikian ya Iya Bagaimana Ya Menghadapi anak yang demikian Memang pendidik harus Memberikan suatu Keyakinan Kepada anak tersebut Bahwa Dia mampu Berprestasi Dia bisa berkreasi Dia bisa melakukan Yang terbaik Dan Berikan dia Kebebasan Berpresi Dan berkiprah Dalam berbagai Ilmu Yang dia kuasai Dengan Sebuah Keyakinan kita Juga tentu Bahwa Kita Kalau kita Memberikan Dengan Curahan Perhatian Dan penuh Kasih sayang Seperti kita Mendidik anak Sendiri Tentu Mereka akan Memiliki Pikiran Dan Tindakan Yang lebih Positif Dan bermanfaat Kira-kira Ada kendalanya Enggak sih Ibu Mendidik Dengan hati Ini Kira-kira Melalui Pengalaman Ibu Sebagai Pendeta Ya Sebenarnya Itu kan Apa namanya Sekali lagi Kembali kepada Karakter ya Memang Mengubah Seseorang kan Tidak bisa Dalam Waktu Sekejap Itu memang Harus Melalui Proses Ya memang Tidak mudah Tentu Kendalanya Sebenarnya Tidak ada Sesuatu yang Tidak bisa Iya kan Tapi yang Yang perlu Adalah Yang Diperlukan Karena saya Sebagai seorang Pendeta Mengubah Seseorang itu Harus dengan Keyakinan Pertama Dan Yang kedua Adalah Dengan doa Karena yang bisa Merubah seseorang Hanya Tuhan Kita kan Alat Tuhan Iya kan Kita alat Tuhan Dan kita berdoa Setiap anak Bikin Kita harus doakan Lalu bagaimana Dengan Anak Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pendidikannya Menurut Ibu Apa yang Mesti Dilakukan Si anak Ini Apa yang Harus Dilakukan Tadi ini Anak kan Ibu Tadi sudah Bilang Anak Ini Mengalami Trauma Bisa dikatakan Trauma Itu membekas Dia bisa jadi Minder Dia bisa menjadi Tidak percaya diri Saya bicara Ini Karena dia Anak-anak Yang mengalami Kekerasan Secara Verbal Apa yang Dia harus Lakukan Yang harus Dia lakukan Dia mungkin Harus bisa Membuka diri Membuka diri Melihat pengalaman Itu sebagai Memang pengalaman Itu tentu Pahit dan Membekas Tetapi Dia harus Bisa Mengampuni Harus bisa Membuka diri Ada pengampunan Dari anak itu Bahwa yang dilakukan Tanpa pengampunan Tentu Terhadap Seorang guru Atau seorang Orang tua Ini juga Tidak akan bisa Merubah Tidak akan bisa Merubah Anak tersebut Makanya Diperlukan Keterbukaan Dari seorang anak Dan Pengampunan Dari anak ini Dari anak ini Dan Kebesaran hati Untuk menerima ini Sebagai Proses ya Bu Sehingga Nantinya Anak ini Tidak perlu Ampe ikut Tawuran Seperti yang Kejadian belakangan Ini mungkin Gara-gara itu juga Kali ya Bu Ada yang Yang dipendam Apa Ya itulah Ada sesuatu Yang dipendam Sehingga Terlampiaskannya Melalui tawuran Sehingga Mendidik dengan hati Itu menjadi Penting sekali Ya Bu Untuk Pendidik Maupun dengan Anaknya Terima kasih Ibu Tiara Atas waktu Dan sharingnya Pemirsa Jangan lupa Sampaikan kritik Dan saran Anda Melalui Di bawah ini Dan Jangan lupa Episode berikutnya Nantikan kami Dalam Gemakasih Indonesia Shalom Terima kasih Terima kasih telah menonton!